Intro Orang sosialisasi pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News ya Sebelum saya memulai obrolan saya, saya akan buka masker dulu supaya suara saya lebih jelas dan dengan arah sumber juga saya sudah menjaga jarak Nah kali ini di Bisnis Bali News saya akan mengangkat dari tenun endak yang lebih booming sekarang ini sejak Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran yang menghimbau agar masyarakat banyak menggunakan endak terutama di hari Selasa Bagaimana tanggapan perajin dan apa tantangan-tantangan yang ada oleh perajin endak Saya akan mewawancarai kali ini dengan Bapak Ide Bagus Adnyana Beliau adalah pemilik owner dari UD Putri Ayu Usaha dagang yang bergerak dari ediktan Mulai ada workshopnya, membuatnya, kemudian juga di belakang kita ini ada kain-kain yang merupakan bagian dari karya cipta dari Putri Ayu Dan saya kira namanya juga sudah cukup terkenal Kita sapa dulu Om Sastiastu Om Sastiastu Langsung Tentang bagaimana tanggapan Tuh Haji sebagai seorang yang bergerak di sektor tenun endak Berkaitan dengan surat edaran yang keluarga oleh Gubernur untuk pengguna Anda dan juga karya cipta Anda ini sudah diakui oleh dunia Kenapa tanggapannya nih Kak sebagai perajin? Terus ya Sebagai tanggapan Kami saya pribadi selaku perajin UKM Di bidang seni tenun endak Sangat berbangga hati dan sangat bersenang hati juga tentunya Dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Provinsi untuk mensosialisasikan penggunaan pengemakaian kain endak Bali Yang sudah tentu memberi dampak kepada lingkungan kami sebagai bangkitnya kembali dalam situasi sekarang ini Untuk mengembalikan ketahanan dan sekaligus juga untuk berkarya ke depan lebih banyak lagi Berarti menyambut baik ya? Jadi menyambut gembira Selama ini atau sebelum adanya keluarnya surat edaran dari Gubernur Bagaimana penjualan kemudian respon masyarakat terhadap apakah sudah cukup baik semakin meningkat atau pernah meningkat atau turun lagi atau seperti apa ini Kak? Oke sebenarnya terhitung dari ya hitungan waktu sudah setahun mendekati saat ini menjelang bulan 3 dan keempat ini Pengadaan sebelumnya itu normal kita mendapat peluang dari pemerintah juga pembuatan kostim-kostim yang menggunakan tenun untuk kepentingan Baik itu PNS ya di luar itu juga untuk pasar umum dan masih pasar lokal, nasional, dan internasional Tapi karena sekarang sejak pandemi itu semua turun atau tidak? Semenjak sekarang ini semua aktivitas ya turun sangat drastis Bahkan kita dari jumlah tenaga 40 sampai 50 yang tetap aktif datang ke tempat kerja dalam satu gudang Yaitu kami rolling juga pernah ya kemudian digilir dalam arti untuk mengambil yang mengarah kepada pesanan-pesanan yang sangat penting Baik selama ini berarti kalau yang menggunakan endak itu lebih banyak masyarakat lokal dalam bentuk seragam-seragam Atau juga mungkin endak yang sampai ke luar negeri diekspor ya yang sudah dilakukan oleh Putri Ayu? Ya batasan sebelumnya ini pasar ekspornya itu mungkin tidak banyak memberi porsi Tapi tetap pasar lokal karena kebijakan yang sudah bermula dari kewajiban atau imauan memakai kain penun untuk wilayah semasih waktu dikodea Dengan simbol ada tingkat kesulitannya adalah misalnya adanya hak cipta yang mengharuskan siapa yang memegang hak cipta harus kembali mereka yang berhak untuk mengambil kembali pekerjaannya Jadi ada karya hak cipta, tadi pasarnya memang dominan sebenarnya pasar lokal Ada kebijakan yang sebelum Pak Gubernur ada di pemerintah kota yang banyak menggunakan Nah sekarang ada Gubernur yang wajibkan ini semakin ada respon lah nanti dari masyarakat diharapkan Sangat diharapkan respon dari masyarakat khususnya yang membidangi usaha yang bergerak di bidang karya seni teman ini Nah Niki Tiang kan mendengar juga kalau selama ini katakanlah tenun endek yang dibuat oleh pengrajin lokal ini kan harganya agak kurang mampu bersaing dengan kain endek yang datang dari luar Bali Ini kan serbu yang kain endek dari luar Bali sangat luar biasa besar Nah apakah ini nanti dengan himbawan Gubernur tidak menjadi katakanlah justru yang mengambil keuntungan Bukannya perajin lokal tapi nanti malah perajin dari luar daerah Kenapa Niki itu melihatnya? Ya memang menjadi bukti dan kenyataan karena pasar antara wilayah daerah pulau Bali adalah pintu masuk dari semua sektor Dari pengembangan pariwisata, pasar utamanya Bali adalah merupakan pasar internasional Sehingga usus juga mengenai tenun Pekerjaan-pekerjaan seni tenun tidak ada di Bali Di Bali memang jumlahnya ada beberapa masih sampai saat ini Tapi pekerjaan masal kebanyakan dari luar Bali Berarti banyak yang sebenarnya kain-kain tenun endek itu datangnya dari Jawa ya? Ya khususnya kedatangan karena mas produknya dari luar Sementara kita di Bali hanya mewujudkan sebagai penciptaan desain ya sampel Yang tingkat pengembangannya memang tingkat kesulitnya, keunikannya itu menjadi unggulan Tapi dengan mudah sekali itu diulang cetak-cetak ulang dengan sistem-sistem percepatan Dengan sistem percepatan yang itu dilakukan oleh justru industri tenun endek yang ada di luar Bali Apa yang menyebabkan kemudian kain tenun endek Bali itu Ya katakanlah diserbu katakanlah begitu oleh tenun tenun endek Apakah harganya lebih murah? Kalau lebih murah yang dari Jawa itu apa penyebabnya? Ya tentu kembali kepada tingkat pasar Di Bali harga kain endek memang sangat mahal Boleh dibilang mahal karena menjual tingkat kesulitan keindahan dan seni di dalamnya Pun juga kualitas bahan lebih bagus Kualitas yang terjamin Karena tingkatan bahan baku benang khususnya Kualitas 1, 2, 3 selalu ada Pewarnaan juga demikian Ya ya Kemudian ini yang menjadi batasan Harga yang standar mahal Disaingi dengan harga murah Memang tampilan sesaat hampir sama Tapi setelah pembuktian Nah nantinya kualitas itu beda Terutama dalam ketalan untuk Mementukan Sisi ratus serat yang dipakai Ya kita standarnya Standar mutu Yang sudah terjamin dengan serat 80 Baik Taji kalau bisa mungkin menggambarkan Perbedaan harga antara kain tenung endek yang dibuat Katalahnya Putri Ayu gitu ya Dengan kain tenung endek yang dibuat Atau berasal dari luar daerah Kenapa ini selisih harganya sangat jauh enggak? Misalnya hitungnya per meternya Kalau yang Putri Ayu berapa per meter Kalau yang dari Jawa ini berapa per meternya? Ya dilihat dari tingkat kesulitan yang sama Karena percepatan di sana Yang melakukan aktivitas Kemurahannya dilihat dari Bahan baku pertama Kualitas kerja Ongkos kerja Kemudian Teknik-teknik pewarnaan Itu merupakan juga Bahan baku yang bisa di Di Apa namanya Dikari kualitas yang lebih murah Lebih murah ya Ya Jadi itu yang menyebabkan mereka lebih murah harganya Kalau selisih harganya itu Ada enggak bayangan Kira-kira berapa Kalau yang dari Jawa berapa per meter Kalau yang di sini berapa per meter itu? Ya kadang-kadang Karena memang ketentuan selisih harga ini Kualitas tampilan karya seni desain yang sama Kita sudah uji coba Adalah sangat jauh sekali Kalau kita menjual 1 meter di sini di atas 100 Mereka menjual 1 potong juga 100 lebih Terus lebih gitu ya Ya lebihnya mungkin sampai Ya itu kan 2 meter setrapat Nah Perbaginya Jadi hampir setengah harga sebenarnya Setengah harga Tapi sebenarnya kalau Produksi lokal itu sebenarnya secara kualitas Mutu dan seninya jauh lebih tinggi sebenarnya Ya mungkin dikatakan demikian adanya Karena ketelitian Penjiwaan pengayatan pelaku tenung di Bali ada wanita Ya sehingga mereka betul-betul Sambil belajar bekerja dan Ya umumnya dulu seniman dulu Mungkin disertai dengan Kidung dan nyanyi Jadi ada seninya Ada taksunya Ya taksunya timbul Baik itu dulu Tapi sekarang Target Target Ya saya juga mendengar kabar Atau informasi bahwa Katakanlah untuk Kita melangkah kepada Persoalan kendala-kendala Yang dihadapi oleh perajin Tenung Endak Bali Salah satunya adalah Regenerasi yang saya dengar Agak sulit sekarang mencari Anak-anak muda Yang mau Menenun Endak Ini bener tidak informasi ini Ya menjadi bukti dan Kenyataan demikian adanya Karena masalahnya Yang sukses dalam profesi Usaha seni tenun Tokoh-tokoh lama Tapi generasi penerusnya Juga maju Lebih maju lagi Tapi dalam profesi Bidang yang berbeda Nah kemudian Bagi skala tukang tenun Yang bisa juga menyekolahkan Generasi berikutnya Sampai sekolah menengah keatas Ya tentu untuk Melakukan aktivitas seni tenun ini Mereka Meninggalkanlah Adat budayanya Karena dikejar oleh Kemampuan kehidupan Yang lebih layak Jadi Menjadi tukang tenun Kurang diminati Kurang diminati Ya ini yang jadi Kendala regenerasi Nah kalau kita bicara tentang Bahan Bahan untuk Atau mungkin mesinnya Apakah ada kendala-kendala juga Selama ini Ketersediaan mesin Tenun ya Yang ATBM Kemudian juga Bahan untuk kainnya Ada kendala tidak Ketersediaan Tentang Pengadaan bahan baku Khususnya benang Sampai saat ini Tidak begitu banyak Menjadi kendala Tapi yang menjadi kendala Adalah peluang-peluang pasar Yang untuk bisa Mengatasi persaingan global ini Sehingga Kita tetap harus menjaga Mutu dan kualitas Dalam penggunaan Bahan baku Misalnya Kualitas bahan baku Yang setanar Kualitas satu Di atas Kualitas satu Ada bahan sutra Nah di bawah ini Adalah benang-benang imitasi Ya seperti rayon Plaster Dan lain-lainnya Tapi kita Tetap Mengendalikan kualitas Dan mutu Dengan kualitas Bahan yang bagus Bahan yang bagus ya Jadi Putri Ayu Misalnya disini Tetap menjaga kualitas Dan mutu yang paling penting Ya Kemudian Kalau kita bicara tentang Apa ya Harapan mungkin Itu Haji Sebagai Perajin Endak Yang sudah berapa tahun? 30? Ya sudah 30 tahun ya 30 tahun Apa yang menjadi harapan kepada pemerintah Kira-kira untuk Kedepannya Apa yang harus dilakukan Apakah Cukup dengan surat edaran Menggunakan Endak Atau harus ada upaya lain Yang dilakukan pemerintah Supaya betul-betul Perajin Endak Tendun Endak Bali ini bisa terbanti Apa yang harus dilakukan Mungkin ada masukan Ada harapan kepada pemerintah Sebagai harapan Tentu Kembali kepada Bahan sumber Pertama adalah Bahan baku Yang ada sistem organisasi Sehingga Pelaku-pelaku Ditenun Tidak menjadi permainan Harga Karena diketahui Misalnya Peluang pengadaan Penurunan Kebijakan Di bulan-bulan 4 Misalnya Bahan baku Setelah Bulan 4 Sudah berubah harga Sehingga Ini yang memang sering terjadi Nah sehingga Kestabilan harga Bahan baku Kedua Harapan Sosialisasi Tentang Memperdayakan Sumber daya Manusia Yang memang harus Dikenalkan Disosialisasikan Secara lebih Umum Sekaligus Memberi Perhatian Kelayakan Kelayakan dalam Pengupahan Pengupahan Jadi memang Sehingga Abis harga Apa Upahnya layak Orang bisa tertarik Kemudian Bisa juga bersaing harga ya Sehingga Bali ini Tidak kalah dengan Yang dari luar Tapi saya tertanya tadi Dengan Bagaimana Harga Bahan baku ini Juga harus diatur Supaya tidak Kemudian dipermainkan Ketika ada masa-masa mahal Ada masa-masa Kemudian Agak sunit untuk Dijangkau harganya Baik terima kasih Datuk Memberikan kita informasi Tentang Apa yang menjadi harapan Dan Respon positif Imbauan dari Pak Gubernur Tapi ada beberapa hal Yang menjadi catatan penting kita Pertama Soal bagaimana Kebijakan ini Betul-betul Nanti bisa memberikan Manfaat bagi Perajin Endak Bali Bukan yang dari luar Kemudian Harus ada upaya Yang lebih sinergis lagi Oleh pemerintah Untuk bagaimana membantu Perajin Endak ini Supaya mampu bersaing Dan juga regenerasi Ini mudah-mudahan Banyak generasi muda kita Yang tertarik Untuk menjadi penenun Endak Karena ini Agak susah juga Untuk dilakukan Demikian Bisnis Balin News Sekali ini Saya ucapkan terima kasih Atas paretannya Saya tutup dengan Permasanti Om Santi 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 Om Oke Bersambung 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 Bersambung